Gereja Damai Kristus berawal mula dari sekumpulan kecil umat di daerah Kampung Duri yang melakukan ibadah di rumah Bapak Lin Titmin. Pada tahun 1963, akses menuju Gereja Bunda Hati Kudus Kemakmuran sulit ditempuh umat karena kondisi daerah Kampung Duri yang dikelilingi rawa-rawa. Karena antusiasme umat, akhirnya tempat ibadah direlokasi ke rumah bersalin damai dan didampingi oleh Pastor Jacques Al-Gemade MSJ. Tahun 1967, umat Kampung Duri mendapatkan lahan empang di daerah Jamblang yang akan dijadikan lokasi pembangunan Gereja Damai Kristus dan Sekolah Damai. Pada tahun 1969, pembangunan sederhana dimulai dari pembangunan beberapa ruang kelas yang disekat. Pada hari Sabtu dan Minggu, sekat-sekat tersebut dibuka dan ruangan tersebut dijadikan sebagai tempat ibadah. Pada tanggal 22 November 1987, dengan Pastor Julius Palit MSJ sebagai Pastor Paroki, umat Kampung Duri beralih status dari stasi menjadi Paroki Mandiri dengan nama Paroki Kampung Duri. Peralihan status ini diresmikan oleh Bapak Uskup Agung Jakarta, Monsinyur Leo Sukoto SJ. Dalam kesederhanaan, umat paroki Kampung Duri terus tumbuh dan berkembang. Bertahun-tahun, diusahakanlah gedung gereja yang nyaman untuk beribadah. Selama izin mendirikan bangunan belum keluar, diadakanlah renovasi gedung gereja. Dan pada tanggal 24 November 2002, gedung gereja baru direnovasi oleh Romo Heru Jati MSJ dan diberkati oleh Sekretaris Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, yaitu Monsinyur Christophe Z. Elkasis. Namun, umat paroki Kampung Duri masih harus ditempa. Berbagai kendala dihadapi ketika Panitia Pembangunan Gereja mengusahakan untuk mendapatkan perizinan. Bahkan di hari ulang tahun paroki Kampung Duri ke-20, dengan berat hati hanya dapat dilaksanakan di Aula Provinsialat MSJ karena warga sekitar menuntut penghentian aktivitas gereja. Dengan iman dan pengharapan, umat paroki Kampung Duri tetap melanjutkan perjuangan. Sedikit demi sedikit, fasilitas di paroki sudah mulai direvitalisasi. Dan akhirnya, segala perjuangan dan doa berbuah manis. Pada tanggal 20 Desember 2021, Gereja Damai Kristus secara resmi memperoleh izin mendirikan bangunan, sehingga kami diizinkan untuk membangun gedung gereja yang baru. Tentunya ini semua membutuhkan kerja keras, termasuk dana yang tidak sedikit pula. Karenanya, dengan segenap hati, kami ingin mengajak partisipasi umat untuk berkenan memberikan persembahan yang terbaik bagi pembangunan gedung gereja yang baru ini agar semua dapat terrealisasi dengan baik. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua imam yang pernah berkarya di paroki Kampung Duri, dan juga kepada semua umat yang turut berpartisipasi dalam berbagai bentuk aktivitas dan pelayanannya. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.